Fagocytosis vs Roh Kematian Kalian semua, mundurlah. Kita akan bicara setelah aku membunuh anak ini. Kata Roh Kematian dan melompat ke kepala Bon Piton. Chen Changsheng, Yu Xia Hui, dan yang lainnya mundur dengan rasa hormat di mata mereka. Mereka tidak berani meremehkan Bon Piton ini. Bon Piton ini diringkas dari kekuatan iman. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Bahkan di dunia luar, ia sebanding dengan seorang kultifator langkah ke-8 langit void. Tentu saja, material di dunia tulang jauh lebih keras dibandingkan di dunia luar. Pertarungan antara para penggarap langkah ke-8 langit hampa pasti akan menggemparkan dunia luar, namun di dunia tulang, yang sekuat penjara, mustahil memiliki kekuatan yang sama dengan dunia luar. Mengaum Bon Piton meraum dan mengayunkan ekornya yang besar. Ia melesat ke arah Zhuawan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Changsheng dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangan putih. Zhuawan dengan dingin mendengus dan meraih dengan kedua tangannya. Segera, dua pedang ilahi yang terbuat dari energi petir dan api terkondensasi. Zhuawan menghentakkan kaki kanannya dan menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Kedua pedangnya menari, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Zhuawan dan Bon Piton bertabrakan. Kedua pedang Zhuawan menari dengan kecepatan yang sangat cepat, menebas berulang kali. Namun, yang mengejutkan Zhuawan adalah kepala Bon Piton itu sangat keras. Pedang ilahi Dao ekstrim di tangannya hanya bisa meninggalkan sedikit bekas di atasnya. Suara mendesing. Saat Zhuawan menebas kepala Bon Piton, ekor besar Bon Piton seperti cambuk yang menyerang dengan keras, menciptakan suara siulan di udara. Zhuawan melemparkan pedang dewa ekstrim Dao dengan tangan kanannya, menyebabkan lintasan ekor Bon Piton sedikit menyimpang. Itu melewati tubuh Zhuawan. Mati. Roh kematian, yang berdiri di atas kepala Bon Piton, menggeram. Dia mengarahkan tongkat tulang di tangannya dan bola api hijau melesat ke arah Chen Changsheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun Zhuawan tidak panik. Dia segera memanggil phagocytosis yang diberikan Devorer King padanya. Segel Giyok Kekaisaran hitam terbang dari tangan Zhuawan, dan ketika bola api hijau yang menakutkan menghantam segel Giyok Kekaisaran, bola api tersebut segera diserap oleh segel Giyok Kekaisaran. Apa? Apa ini? Para undet menatap phagocytosis yang dipanggil oleh Zhuawan dengan ngeri. Dia bisa merasakan aura familiar dan menakutkan dari phagocytosis. Apakah kamu tidak mengenaliku? Selama bertahun-tahun, Anda telah menggunakan tanah tertutup untuk mendapatkan banyak manfaat dari raja ini. Hari ini, raja ini akan menghitung semuanya bersamamu. Suara dingin raja si berasal dari phagocytosis. Kemudian, phagocytosis hitam semakin membesar. Hanya dalam sekejap, ia tumbuh dari seukuran telapak tangan hingga setinggi puluhan kaki, menempati dua per tiga luas gua. Chen Changsheng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dari gua. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari imperial Jade Seal. Mata roh kematian muram. Dia menoleh ke arah Zuawan dan berkata dengan dingin, kamu bertemu orang itu di jalan mayat. Zuawan tidak menjawab. Sebaliknya, raja si di dalam phagocytosis lah yang tertawa dan berkata, itu benar. Saya membawanya ke sini. Anda pengecut, selain menggunakan segel untuk menyerap vitalitas saya, apalagi yang dapat Anda lakukan. Gemuruh. Phagocytosis hitam hancur tanpa peringatan apapun. Itu seperti sebuah bukit kecil di depan roh kematian. Roh kematian menghentakkan kaki kanannya dan melompat turun dari kepala Bon Piton. Bon Piton terbang keluar, berniat untuk memblokir phagocytosis. Sayangnya, saat Bon Piton menyentuh phagocytosis, ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya yang besar runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Perisai api. Mayat hidup tiba-tiba mengangkat tongkat tulangnya, dan aliran kekuatan iman disalurkan ke tongkat tulang itu. Segera setelah itu, mata tengkorak di bagian atas tongkat tulang menjadi hijau mengilap, dan itu menjadi sangat aneh. Kemudian, api hijau menyembur keluar dari mata tengkorak di bagian atas staf tulang. Itu seperti lautan api, menyapu di depan roh kematian dan membentuk dinding api yang kokoh. Kamu sebaiknya tidak memaksaku. Kamu dapat membatasi kekuatan ilahi di sini, tetapi kamu tidak dapat membatasi kekuatan iman. Aku tahu kamu takut dengan kekuatan ini. Jika kamu mundur sekarang, kita tidak akan ikut campur dalam urusan satu sama lain. Urusanku, kata Deat Spirit, dahinya dipenuhi keringat dingin. Hanya dengan sampah sepertimu. Tawa menghina rajasi datang dari phagocytosis. Kekuatan phagocytosis meningkat pesat. Yang paling. Saat kekuatan phagocytosis meningkat, perisai api di depan roh kematian tidak mampu menahannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, seolah-olah akan pecah kapan saja. Setelah lima nafas, fire shield rusak. Zua Wen, yang telah mundur dari pertempuran, mendengar jeritan ganas roh kematian. Kamu memaksaku. Apa menurutmu aku tidak punya rencana cadangan? Hari ini, saya akan menunjukkan rencana cadangan saya. Ledakan. Segera setelah roh kematian selesai berbicara, seluruh gua karas berguncang dengan keras. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit, menghantam tanah seperti tetesan air hujan. Ketika debu meredah, Zua Wen menemukan ada lubang besar di atas gua karas. Roh kematian dan phagocytosis tidak ada di dalam gua. Rupanya, mereka telah keluar melalui lubang besar itu. Zua Wen segera berlari ke ujung gua karas tempat patung-patung itu berada. Matanya berbinar saat dia menghancurkan patung terakhir. Dia mengeluarkan kuil kecil dan mengumpulkan semua jiwa di dalamnya. Setelah itu, Zua Wen kembali ke tengah gua karas. Dia melompat dan melompat keluar dari lubang di langit. Pada saat ini, seluruh suku Bon Halbert berada dalam kekacauan. Pertarungan antara roh kematian dan phagocytosis menjadi semakin menakutkan. Seluruh suku Bon Halbert dipenuhi dengan fluktuasi energi. Sebagian besar gua hancur, dan orang-orang di dalamnya tewas atau terluka. Zua Wen berlari keluar dari gua karas. Dia segera berhenti dan menatap ke langit. Dia melihat bahwa di langit di atas suku Bon Halbert, sebuah formasi besar muncul entah dari mana. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan formasi, yang tampak ganas dan menakutkan. Di saat yang sama, serangan mengerikan diluncurkan dari setiap sudut formasi. Targetnya adalah phagocytosis, yang bertarung dengan roh kematian. Awalnya, kekuatan phagocytosis cukup untuk menekan roh kematian. Namun, pada saat ini, roh kematian menggunakan formasi suku Bon Halbert untuk melawan phagocytosis. Phagocytosis tidak memberikan banyak keuntungan. Zua Wen juga memperhatikan bahwa phagocytosis sepertinya takut dengan kekuatan iman roh kematian. Meskipun tampaknya bertarung sengit dengan roh kematian, Zua Wen dapat melihat bahwa phagocytosis sepertinya sengaja menghindari roh kematian. Junior, bantu aku. Tiba-tiba, suara Devorer King bergema di benak Zua Wen. Mata Zua Wen berkedip, tapi dia tidak segera maju. Sebaliknya, dia mentransmisikan suaranya, Senior, tunggu sebentar. Saya perlu menyempurnakan energi kematian yang Anda berikan kepada saya. Jika tidak, saya tidak bisa mengalahkan roh kematian. Setelah itu, Zua Wen secara acak memilih sebuah gua. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 9 bis Bon Araidis dan membentuk formasi pertahanan level 7. Dengan kekuatan formasi pertahanan level 7, itu sudah cukup untuk menahan gelombang kejut dari pertarungan antara phagocytosis dan roh kematian. Zua Wen menemukan alasan karena dia sebenarnya bukan lawan roh kematian. Lagi pula, jika roh kematian tidak menggunakan formasi 9 siklus samsara, Zua Wen hanya bisa bertarung dengannya. Sekarang dia memiliki formasi 9 siklus samsara, Zua Wen jelas bukan lawannya. 2202. Menyempurnakan aura kematian. Kecil itu. Suara jengkel raja pemakan datang dari phagocytosis. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak mempercayainya sama sekali. Si Ling menghela nafas dalam hatinya. Sudah sulit baginya untuk menghadapi phagocytosis. Jika Zua Wen ikut berperang, dia mungkin benar-benar dikalahkan. Namun, Si Ling tetap waspada. Dia takut Zua Wen dan raja pemakan hanya bertindak untuk membingungkannya. Jika Zua Wen tiba-tiba menyerang, sudah terlambat baginya untuk menangis. Di dalam gua, mata Zua Wen berkedip. Dia memanggil pedang api guntur dan memerintahkan, Xiao Hei, perhatikan pertempuran di luar. Jika ada gerakan apapun, segera beritahu aku. Xiao Hei duduk di gagang pedang. Dia tahu pentingnya situasi ini. Dia menganggup dan terbang ke pintu masuk gua, diam-diam menyaksikan pertempuran di luar. Zua Wen mengeluarkan sebuah kubus hitam. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api ekstrim, yang membungkus kubus hitam itu. Dia siap untuk menyempurnakan deat aura di dalam kubus hitam. Dengan pengalaman Zua Wen, dia dapat melihat bahwa aura kematian dan phagocytosis tidak jauh berbeda kekuatannya. Akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Karena itu, dia masih punya banyak waktu untuk menyempurnakan aura kematian. Waktu berlalu dengan lambat. Pertarungan di suku Bon Halbert semakin sengit. Keributan itu semakin besar. Seluruh dunia tulang terkena dampaknya. Banyak makhluk di dunia tulang yang terkejut dengan keributan yang mengerikan itu. Sebagian besar petani berjongkok di dalam suku, gemetar dan berdoa. Ada juga beberapa orang pemberani yang mengikuti keributan tersebut ke suku Bon Halbert. Namun, tidak ada yang berani mendekati suku tersebut. Tiga hari kemudian, suku Bon Halbert hancur total. Lebih dari 80 persen anggota suku terbunuh. Anggota suku lainnya melarikan diri dengan cepat dan menghindari bencana. Tentu saja, di suku Bon Halbert, satu-satunya tempat yang tidak berupa reruntuhan adalah Gua Zwawen. Zwawen telah menyiapkan barisan pertahanan level 7 di luar gua, dan lokasinya berada di tepi suku Bon Halbert. Oleh karena itu, meskipun pertarungan antara undet dan phagocytosis sangat menakutkan, hal itu tidak akan mempengaruhi Zwawen. Mother of Astrisker, sebenarnya ada pria yang menakutkan di dunia tulang. Aku khawatir kekuatan Wuling hampir sama dengan Wuking, atau mungkin bahkan lebih kuat. Di luar gua, Xiao Hei menatap dengan kaku ke arah riak yang muncul di permukaan formasi besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran saat dia melihat ke arah spektra dan phagocytosis yang masih bertarung di atas. Saya memiliki formasi reinkarnasi 9 siklus. Anda tidak dapat menjatuhkan saya. Saya pikir Anda lebih tahu daripada saya. Sebaiknya Anda mundur. Dengan lambayan staf tulang neceromancer, api hijau berubah menjadi naga besar, meledakan kembali phagocytosis yang mendekat. Tua bangka, hapus formasi reinkarnasi 9 siklus ini untukku, dan aku akan mundur. Kalau tidak, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Juga, jangan lupakan Zwawen itu. Selama dia keluar dari pengasingan, waktu kematianmu akan tiba. Phagocytosis melayang di udara, dan suaranya dipenuhi kesuraman. Mayat hidup itu mencibir dan berkata, Zwawen itu tidak sebaik yang kamu kira. Aku khawatir dia berencana membuat kedua belah pihak menderita. Menurutku kamu tidak bodoh. Sebaiknya kamu melihat faktanya. Jelas. Phagocytosis menutup telinga terhadap kata-kata undet, tapi hatinya dipenuhi amarah. Jelas sekali, dia juga agak curiga dengan tujuan Zwawen. Tua bangka, raja ini tidak akan beristirahat sampai kau mati. Matilah untukku. Raja yang melahap tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia membiarkan undet pergi kali ini, undet akan menjadi semakin kuat di masa depan. Terlebih lagi, undet akan menjadi lebih waspada dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus membunuh undet kali ini, meskipun dia harus membayar harga yang mahal. Asteris gemuruh. Phagocytosis dibungkus dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Seperti awan gelap yang menekan gunung, tiba-tiba awan itu meledak ke arah undet. Wajah undet itu jelek, tapi hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan raja pelahap. Kali ini, raja pemakan mengandalkan Zwawen untuk keluar. Bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Di dalam gua, Zwawen melambaikan lengan bajunya, dan energi api yang ekstrim diserap ke dalam lengan bajunya. Namun, alisnya perlahan berkerut saat dia melihat ki kematian yang tidak rusak di tangannya. Selama tiga hari tiga malam, Zwawen telah menggunakan energi api yang ekstrim, tetapi dia tidak dapat menyempurnakan ki kematian sepenuhnya. Mengapa ki kematian ini begitu sulit untuk disempurnakan? Mungkinkah ada yang salah dengan metode pemurniannya? Zwawen sedikit mengerutkan alisnya saat dia diam-diam melihat kubus hitam yang tidak rusak di tangannya. Eh! Ekspresi Zwawen tiba-tiba berubah, dan dia segera mengeluarkan kuil kecil yang menampung jiwa-jiwa dari cincin rohnya. Pada saat ini, kekuatan keyakinan di kuil kecil itu sangat padat. Ketika kesadaran Zwawen memasuki kuil kecil, dia dapat dengan jelas melihat banyak jiwa berlutut di tanah dan berdoa dengan husyuk. Sungguh kekuatan iman yang sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka bahwa kuil kecil ini akan mengumpulkan begitu banyak kekuatan iman dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada metode undet. Zwawen bergumam. Dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Han Yan. Kekuatan iman bersifat dua arah. Jika kekuatan iman diperoleh dengan paksa, tidak hanya tidak murni, tetapi kecepatannya juga akan sangat lambat. Namun, Zwawen telah menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah disiksa oleh undet dan mendapatkan pengabdian tulus mereka. Tidak hanya kekuatan iman dengan kualitas tertinggi, tetapi kecepatan akumulasinya juga jauh lebih cepat daripada undet. Meskipun kekuatan keyakinan saat ini tidak signifikan dibandingkan dengan kekuatan keyakinan undet, Zwawen tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai level yang sama dengan undet jika dia terus mengumpulkannya dengan kecepatan ini. Tentu saja, Zwawen tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan iman. Namun, energi pada akhirnya berbeda dari kekuatan ilahi. Cara menggunakan kekuatan iman tidak boleh terlalu berbeda. Mayat hidup mengatakan bahwa raja pemakan tampaknya takut pada kekuatan iman. Saya ingin tahu apakah kekuatan iman dapat membantu dalam menyempurnakan key kematian. Zwawen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menjadi semakin cerah. Segera setelah itu, dia memegang kuil kecil di tangannya. Sambil berpikir, energi putih susu yang pekat menyembur keluar dari kuil kecil. Energi putih susu ini adalah kekuatan iman. Ketika kekuatan iman sepenuhnya menyelimuti kubus hitam, Zwawen terkejut saat mengetahui bahwa key mematikan di kubus hitam akhirnya bergerak. Ia terus bergulir seolah sedang menghadapi musuh besar. Zwawen tahu bahwa kekuatan iman akan sangat berguna dalam menyempurnakan key kematian. Oleh karena itu, dia segera meningkatkan keluaran kekuatan imannya. Mendesis, 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 mendesis. Zwawen menemukan bahwa key mematikan di kubus hitam mulai bermasalah. Ia melepaskan diri dari kubus hitam seolah ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Zwawen membiarkan key yang mematikan itu lolos? Dia segera mengendalikan kekuatan iman untuk mencegat key yang mematikan. Pada saat yang sama, Zwawen menggunakan kekuatan keyakinan untuk menciptakan api putih yang terus-menerus membakar key yang mematikan. Key yang mematikan tidak punya jalan keluar. Ia hanya bisa menahan api putih yang diciptakan oleh kekuatan iman. 2203. 9 Reinkarnasi Zwawen menghabiskan waktu sehari semalam untuk akhirnya menyempurnakan sepersepuluh aura mematikan menjadi jarum halus yang sangat hitam pekat. Key kematian sangat kuat, dan Zwawen tidak memiliki banyak key di tubuhnya. Oleh karena itu, untuk melestarikan key kematian, dia secara alami memurnikan benda-benda kecil seperti jarum. Meskipun kekuatan iman dapat menahan key kematian, key kematian sungguh luar biasa. Butuh beberapa waktu untuk menyempurnakan key kematian. Menyempurnakan sepersepuluhnya sudah sangat cepat. Nak, kedua orang itu sedang berjuang menuju tempatmu. Zwawen baru saja menyempurnakan sepersepuluh key kematian dan hendak melanjutkan menyempurnakannya ketika Xiaohei bergegas dari pintu masuk gua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zwawen menyipitkan matanya. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan tiba di pintu masuk gua. Di saat yang sama, getaran mengerikan terdengar jelas dari sekelilingnya. Zwawen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan segera melihat mayat hidup dan phagocytosis bertarung tanpa henti. Mereka perlahan-lahan bergerak ke arahnya, dan tak lama kemudian, mereka sudah berada di atas gua tempat dia berada. Ledakan, 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 akibat dari pertempuran itu sangat menakutkan. Saat benda itu mengenai susunannya, riak-riak padat muncul. Ekspresi Zwawen sedikit berubah. Dia tahu bahwa Raja Pemakan dan mayat hidup melakukan ini dengan sengaja. Raja Pemakan awalnya ingin Zwawen membantunya, tetapi sekarang, Zwawen menyembunyikan dirinya untuk memurnikan ki kematian. Jelas sekali, Raja Pemakan ingin menggunakan metode ini untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Adapun tujuan undet, jelas dia ingin Zwawen mati. Akan lebih baik jika dia mati setelah pertempuran mereka. Mulut Zwawen penuh dengan rasa dingin. Tak satu pun dari kedua orang tua itu adalah orang baik, tapi dia, Zwawen, bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Yang paling. Akhirnya, suara retakan yang jelas terdengar. Formasi level tujuh tempat Zwawen berada segera hancur. Zwawen memulai dengan kaki kanannya dan segera meninggalkan gua yang telah menjadi reruntuhan di saat berikutnya. Junior, kamu seharusnya hampir selesai menyempurnakan ki kematian, kan? Apakah kamu akan membantuku sekarang? Penerjemah, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio Penerjemah, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio Penerjemah, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio Zwawen dapat mendengar niat membunuh dalam suaranya. Haha, itu wajar saja. Itu semua berkat senior yang telah membantuku memblokir si tua bangka ini begitu lama. Jadi, junior mampu memurnikan sebagian dari ki kematian, cukup untuk menghadapi si tua bangka ini. Zwawen mengirimkan transmisi suara, dan dengan hentakan kaki kanannya, dia bergegas menuju medan perang undet dan phagocytosis. Saat dia bergegas keluar, Zwawen mengayunkan tangannya, dan segera melemparkan dua pedang ilahi dao ekstrim ke arah mayat hidup. Mata undet itu suram. Dia mengangkat tongkat tulangnya, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk perisai tulang kedap udara, menghalangi dua pedang dewa dao ekstrim. Bang! Namun, ketika undet memblokir pedang ilahi dao ekstrim, phagocytosis mengalir di udara. Phagocytosis tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi setitik cahaya hitam. Tembakannya keluar dan langsung menuju jantung roh mati itu. Poci! Titik cahaya hitam itu terlalu cepat. Roh undet itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum setitik cahaya keluar dari punggungnya, membawa seuntai darah hitam. Mayat hidup itu tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Saat dia hendak berbalik, Zwawen sudah muncul di depan roh undet. Pedang ilahi dao ekstrim mengembun di tangannya sekali lagi, dan dia tanpa basa-basi menebas leher roh undet itu. Poci! Pedang ilahi dao ekstrim dengan mulus membelah leher roh undet, membawa serta aliran darah dan kepala yang membubung ke langit. Di sisi lain, Zwawen melewati mayat roh undet, dan terus mendarat tidak jauh dari situ. Zwawen sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa menyingkirkan roh undet dengan mudah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia perlu menggunakan jarum yang terbentuk dari kikematian, tapi sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Nak, hati-hati, situa bangka ini tidak akan mati begitu saja. Suara raja pemakan terdengar pelan di benak Zwawen, dan segera setelah itu, firasat buruk muncul di hati Zwawen. Ledakan! Karakter api hijau yang menakutkan muncul dari bawah kaki Zwawen, menyelimuti seluruh tubuh Zwawen di dalamnya, langsung menenggelamkan sosoknya. Sebaliknya, Phagocytosis buru-buru mundur sambil menatap roh undet yang berdiri lagi, dengan ketakutan di matanya. Saya benar-benar tidak menyangka formasi sembilan reinkarnasi ini benar-benar memiliki fungsi yang tidak saya ketahui. Phagocytosis menatap roh undet di depannya dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan dingin. Roh undet menoleh dan memandang dengan acuh tak acuh ke arah Zwawen yang tenggelam dalam api hijau. Kemudian, ia melihat ke arah Phagocytosis dan berkata, Kamu hanya tahu bahwa formasi sembilan reinkarnasi menyerap kekuatan hidupmu untuk memperpanjang hidupku dan menggunakan ilusi. Kamu tidak tahu kegunaan sebenarnya dari formasi sembilan reinkarnasi. Dalam formasi ini, ada sembilan reinkarnasi bagi mereka yang mengatur formasi. Dengan kata lain, dalam formasi sembilan reinkarnasi ini, saya memiliki sembilan peluang untuk bereinkarnasi. Dalam sembilan peluang ini, saya dapat membunuh Anda beberapa kali. Awalnya, saya tidak ingin membeberkan fungsi formasi sembilan reinkarnasi ini. Sayangnya, Anda memaksa saya ke keadaan ini. Zwawen pantas mati, dan Anda tidak harus pergi. Hari ini, saya akan meninggalkan Anda, Phagocytosis, di belakang dan hapus Divine Sense yang kamu tinggalkan di sini. Saat dia berbicara, roh undet itu tertawa sinis. Lengan baju dan janggutnya berkibar tanpa angin saat dia menginjakan tongkat tulangnya ke tanah. Seketika, pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membentuk lapisan tulang yang kokoh. Bang, bang, bang. Saat lapisan tulang terbentuk, paku tulang besar tiba-tiba keluar dari tanah di dalam wilayah suku Bonn-Halbert. Paku tulang itu melesat ke langit, masing-masing tidak kurang dari sebatang pohon yang mengjulang tinggi. Phagocytosis mendengus dingin, tapi dia terus menghindari paku tulang yang keluar dari tanah. Dia berada dalam situasi yang sulit. Sementara phagocytosis menghindari paku tulang, roh undet bergerak lagi. Dia tidak tahu kapan dia muncul di atas roh undet. Staff tulang di tangannya menghantam phagocytosis tanpa ampun, menghancurkan phagocytosis ke tanah. Namun, phagocytosis tidaklah sederhana. Dia meraung dan mengeluarkan kabut hitam yang menakutkan. Raja ini telah salah perhitungan. Saya tidak menyangka Anda memiliki tipuan seperti itu. Tapi jangan berpuas diri. Apakah menurut Anda raja ini tidak memiliki rencana cadangan? Jika itu masalahnya, maka Anda salah besar. Kabut hitam semakin membesar, menutupi seluruh suku Bonn-Halbert. Jika bukan karena formasi sembilan reinkarnasi yang menghalangi wilayah suku Bonn-Halbert, kabut hitam akan menyebar lebih luas. Roh undet itu mengerutkan kening dan mau tidak mau mundur ke tepi suku Bonn-Halbert. Dia mengangkat tongkat tulangnya dan api hijau menyebar dalam radius puluhan zang untuk mencegah masuknya kabut hitam. Ledakan. Tiba-tiba, cakar hitam raksasa muncul dari kabut hitam di depannya. Permukaan cakar hitam ini ditutupi lapisan sisik yang berbeda, tampak sangat ganas dan menakutkan. Gemuruh. Cakar hitam itu menghantam api hijau di depan roh undet dan memadamkan api hijau itu dalam sekejap. Kemudian, roh undet itu terperangkap di cakarnya. Saat roh undet hendak berbicara, cakarnya terjepit dan roh undet itu hancur berkeping-keping. Karena kamu memiliki sembilan nyawa, raja ini akan membunuhmu sembilan kali. Suara geram raja pemakan datang dari kabut hitam. Ini adalah kartu truf terakhir yang dia tinggalkan dalam phagocytosis. Itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan segel pada phagocytosis. Dengan kata lain, raja pemakan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan 8.999 segel. Dalam waktu singkat ini, dia mungkin akan menyegel kembali semuanya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Setelah penggunaan ini, segel phagocytosis akan dikembalikan menjadi 9.999 segel. Raja pemakan harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki segel phagocytosis. Terlebih lagi, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan segelnya hingga tingkat tertentu. Terlebih lagi, teknik rahasia ini akan menyebabkan kerusakan besar pada kesadaran ilahi yang ditinggalkan raja pemakan pada phagocytosis. 2204. Kejatuhan mayat hidup. Bang, 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 bang. Kekuatan yang diperoleh Devorer King dari mengorbankan lapisan pembatasan phagocytosis terlalu besar. Cakar hitam yang menakutkan itu terus menyerang Unded Val, membunuhnya berulang kali. Ketika Unded Val terbunuh untuk kedelapan kalinya dan hendak dibangkitkan, cakar hitam itu terbanting lagi. Teriak mayat hidup jatuh. Begitu dia dibangkitkan, dia segera mengeluarkan tongkat tulangnya. Staff tulang tiba-tiba meledak, dan api hijau yang tak terbatas keluar darinya langsung berubah menjadi lautan api yang besar. Lautan api terlalu menakutkan. Suhu tinggi yang dilepaskan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ketika cakar hitam itu menghantam lautan api, momentumnya yang tak tertahankan terhenti. Karena suhu lautan api yang mengerikan, permukaan cakar hitam itu menunjukkan tanda-tanda terbakar. Sisik hitam pekatnya meringkuk, tampak sangat menyedihkan. Jika dilihat lebih dekat, cakar hitam itu perlahan meredup. Jelas sekali bahwa cakar hitam itu telah mencapai batasnya. Unded Val juga memperhatikan hal ini. Matanya berkedip saat dia buru-buru mundur puluhan langkah, mencoba menjauh sejauh mungkin dari cakar hitam itu. Di dalam phagocytosis, Devorer King mengeluarkan raungan enggan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memusnahkan Unded Val. Apakah dia akan gagal pada langkah terakhir? Devorer King sangat jelas tentang situasinya sendiri. Pembatasan pada phagocytosis akan segera ditutup sepenuhnya, dan cakar hitam yang kuat akan segera runtuh. Devorer King awalnya berencana membunuh Unded Val sembilan kali. Namun, Unded Val tiba-tiba mengorbankan staff tulangnya dengan imbalan kekuatan besar, menghalangi serangan terakhir dari phagocytosis. Devorer King tahu bahwa kesadaran Unded Val akan runtuh ketika pembatasan phagocytosis ditutup sepenuhnya. Namun, dia dengan tak berdaya menemukan bahwa cakar hitam itu tidak bisa lepas dari lautan api. He he, pada akhirnya kamu tidak berhasil membunuhku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar di masa depan. Unded Val menghela nafas lega saat melihat cakar hitam terperangkap di lautan api. Di saat yang sama, dia merasakan sakit di hatinya. Di dalam tongkat tulang itu terdapat sumber kekuatan Unded. Itu berisi sebagian besar kekuatan keyakinan yang telah dikumpulkan oleh Unded di dunia tengkorak selama bertahun-tahun. Sekarang, untuk memblokir cakar hitam itu, dia melepaskan semua kekuatan keyakinan pada tongkat tulangnya. Kekuatan keyakinan dalam tubuhnya bisa dikatakan sangat sedikit, dan kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya. Namun, karena mampu memblokir niat membunuh dari Raja Devorer, Unded merasa bahwa semua itu sepadan. Pada saat yang sama, setelah kejadian ini, dia memutuskan untuk tidak pernah membuka kors Heavenly Road lagi. Lagipula, jika orang lain seperti Zwa Wan memasuki Raja Pelahap dan mengeluarkan harta yang lebih kuat untuknya, dia akan benar-benar tamat. Poci. Tepat ketika roh kematian sedang berpikir keras, jejak firasat buruk muncul di hatinya, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan mundur dengan cepat. Reaksi roh unded tidak bisa dikatakan lambat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Pedang suci yang terjalin dengan energi petir dan api diam-diam terbang keluar, dan kemudian lengan kanan roh unded, yang berlumuran darah, tiba-tiba terlempar keluar. Sambil memegangi lengannya yang terputus, unded itu memandang pemuda yang muncul di belakangnya dengan ngeri, dan mau tidak mau bertanya, kamu belum mati. Pemuda yang muncul di depan unded tidak lain adalah Zouawen. Ketika unded bangkit untuk pertama kalinya, dia segera menggunakan api hijau untuk menyerang Zouawen, menenggelamkan Zouawen ke dalam api. Dalam pandangan unded, Zouawen tidak menunjukkan tanda-tanda meronta atau keluar, jadi dia mengira anak ini pasti sudah mati, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Zouawen memang diserang oleh api hijau, tetapi tidak peduli seberapa kuat api hijau itu, mereka tidak bisa lebih kuat dari api ekstrim. Pada saat itu, saat Zouawen terbungkus dalam api hijau, dia memanggil api ekstrim untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesempatan. Jelas sekali, letusan phagocytosis telah menciptakan peluang bagi Zouawen. Awalnya, dengan phagocytosis yang begitu kuat, Zouawen berpikir bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan, jadi dia bersembunyi. Ketika unded menggunakan tongkat tulang untuk memblokir cakar hitam, Zouawen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Itulah sebabnya kejadian saat ini terjadi. Junior, bagus sekali, sebagian besar kekuatan unded ada pada tongkat tulangnya. Sekarang tongkat tulangnya telah dihancurkan, kekuatannya tersisa kurang dari sepersepuluh. Bunuh dia. Phagocytosis, yang terperangkap dalam api hijau, secara alami melihat pemandangan ini, dan Indra ilahi raja pemakan yang tertinggal di sana segera berkata dengan ekstasi. Dahiroh mati dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru berkata, Zouawen, dengarkan aku. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin membantu raja dari tanah tertutup ini, tetapi jika kamu membunuhku, aku pikir kamu pasti akan menyesalinya. Selama kamu membunuhku, formasi sembilan siklus samsara akan hancur total. Segel dari tanah yang tersegel ini sudah rusak parah seiring berjalannya waktu. Selama formasi sembilan siklus samsara dihancurkan, raja mungkin akan hancur. Mampu membuka segelnya. Pada saat itu, apakah menurutmu raja benar-benar akan memberimu keuntungan dan tidak membunuhmu? Suara jengkel Sang Devorer King datang dari Phagocytosis, unded, kau omong kosong. Si kecil ini bukan manusia, dia berasal dari ras yang sama denganku. Aku tidak sejahat dan licik seperti kalian manusia. Setelah membuat berjanjilah, kamu akan membelakangiku. Mayat hidup terkejut. Dia memandang Zwa Wen dengan aneh. Saat Zwa Wen hendak bergerak, mayat hidup tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Zwa Wen, jika kamu berasal dari ras yang sama dengan raja ini, kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan tamat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membunuhku. Zwa Wen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, perlahan menyipitkan matanya. Dia sedikit ragu apakah unded ini hanya mengulur waktu. Junior, jika kamu membunuh mayat hidup ini, kamu akan memberikan kontribusi yang besar. Selama raja ini bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Selama kamu membunuh si tua bangka ini. Suara cemas raja pemakan segera terdengar dari Phagocytosis. Sepertinya dia tidak sabar menunggu Zwa Wen segera membunuh mayat hidup. Zwa Wen melihat ke arah mayat hidup, lalu ke Phagocytosis yang terperangkap dalam api hijau tidak jauh dari sana. Dengan hentakan kaki kanannya, dia bergegas menuju unded. Murid mayat hidup menyusut, dia buru-buru mengirimkan pesan, Nak, apakah kamu gila? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa kamu dalam bahaya? Tidak tertarik. Begitu Zwa Wen mengatakan ini, pedang ilahi di tangannya tiba-tiba melesat, menembus tubuh roh kematian. Pada saat yang sama, tangan kanan Zwa Wen diam-diam menyentuh dahir roh kematian, diam-diam mengeluarkan jiwa roh kematian 6205 Diagram Arai Kerja bagus, Junior. Kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, kemarilah dan bantu aku meninggalkan lautan api hijau ini. Lautan api ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu, kata sang raja pemakan. Zwa Wen mencibir di dalam hatinya. Lautan api hijau ini adalah serangan dahsyat yang diciptakan oleh akumulasi kekuatan iman dari roh mayat hidup. Bahkan cakar hitam yang menakutkan pun terperangkap di dalamnya. Apakah dia, Zwa Wen, mencari kematian dengan masuk? Apa? Anda tidak bersedia. Jangan khawatir. Selama Anda masuk, gunakan kekuatan melahap Anda untuk memasuki phagocytosis. Raja ini akan memiliki kemampuan untuk keluar dari lautan api hijau ini, kata raja pemakan dengan sedih. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, lautan api ini terlalu menakutkan. Junior ini tidak berani mengambil risiko. Raja pemakan terdiam dan menghela nafas, sulit bagimu. Karena itu masalahnya, kamu bisa menunggu di luar dan melihat apakah raja ini bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari lautan api ini. Setelah mengatakan itu, raja pemakan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengendalikan cakar hitamnya untuk menahan lautan api di sekitarnya, seolah dia sedang mencoba mencari jalan keluar. Zwa Wen memperhatikan dalam diam beberapa saat. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa lautan api akan menghilang setelah jangka waktu tertentu. Namun, apakah kesadaran ilahi raja pemakan dapat bertahan sampai saat itu masih belum diketahui. Lautan api ini terlalu mengerikan. Zwa Wen tidak memiliki hubungan dekat dengan raja pelahap. Paling-paling, mereka adalah mitra. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Zwa Wen tidak lagi memperhatikan perjuangan phagocytosis. Sebaliknya, dia melihat keguar roh mayat hidup dengan tatapan membara. Zwa Wen belum pernah melihat sembilan arai samsara berputar ini di dunia luar. Jelas sekali, itu diciptakan oleh roh mayat hidup di dunia tulang. Terutama efek kuat dari sembilan revolving samsara arai. Zwa Wen sangat iri akan hal itu. Jika dia bisa mengatur sembilan arai samsara berputar ini dengan kekuatannya sendiri di masa depan, maka dia akan menjadi seperti roh mayat hidup dalam sembilan arai samsara berputar ini. Dia akan memiliki sembilan peluang untuk bereinkarnasi. Bisa dikatakan dia tidak bisa dibunuh. Dia tahu bahwa roh mayat hidup pasti akan menyimpan susunan yang begitu berharga. Dia harus menemukan salinan asli dari sembilan revolving samsara arai ini. Memikirkan hal ini, Zwa Wen bergegas ke gua tempat tinggal mayat hidup. Karena pertarungan antara undet dan pagocitosis terlalu sengit, seluruh suku Bon Halber telah berubah menjadi reruntuhan, dan gua tempat tinggal undet tidak terkecuali. Zwa Wen melepaskan kesadarannya dan terus mencari. Dia tahu bahwa untuk sesuatu yang sama berharganya dengan rancangan asli formasi sembilan revolusi samsara, undet pasti menyembunyikannya dengan sangat dalam. Itu tidak akan hancur dengan mudah. Eh! Setelah mencari di reruntuhan selama hampir dua jam, Zwa Wen tiba-tiba berseru kaget dan berhenti di depan singgah sana yang hancur. Zwa Wen sudah tidak asing lagi dengan tahta ini. Itu adalah singgah sana yang diduduki oleh para undet. Alasan mengapa Zwa Wen memperhatikan tahta terutama karena tahta itu hanya retak dan tidak berubah menjadi debu. Secara logika, tidak peduli seberapa kuat tahta itu, tahta itu seharusnya hancur menjadi bubuk oleh gelombang kejut yang mengerikan dari pertarungan antara mayat hidup dan phagocytosis. Tapi sekarang, singgah sananya hanya retak dan belum hancur menjadi bubuk sama sekali. Zwa Wen dengan hati-hati mengamati tahta dan menemukan ada jejak batasan di sekitar tahta. Sebuah tahta belaka sebenarnya memiliki batasan di sekitarnya. Dari sini terlihat pasti ada sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya. Memikirkan hal ini, Zwa Wen mengambil tahta dan dengan hati-hati memindai tahta itu dengan rasa ilahinya. Akhirnya, dia menemukan ruang kosong di antara bantal-bantal di bawah singgah sana. Menghancurkan bantal, Zwa Wen menemukan kotak brokat berwarna giyok yang tersembunyi di dalamnya. Membuka kotak brokat, cetak biru kulit domba diam-diam ditempatkan di dalamnya. Membukanya, mata Zwa Wen tiba-tiba berbinar. Karena cetak biru ini mencatat prinsip formasi sembilan samsara berputar. Dikatakan bahwa formasi sembilan revolving samsara ini tidak terlalu lengkap. Itu hanya susunan puncak tier 8. Dikatakan bahwa jika formasi sembilan revolving samsara ini benar-benar disempurnakan, tetapi susunan tingkat 9. Di belakang cetak biru, ada paragraf yang ditulis oleh mayat hidup. Makna umumnya adalah ia tidak mampu menyempurnakan formasi sembilan samsara berputar ini karena formasi sembilan samsara berputar ini tidak diciptakan oleh mayat hidup itu sendiri. Dikatakan bahwa formasi sembilan revolving samsara diperoleh oleh mayat hidup di alam rahasia di langit berbintang. Cetak biru yang diperolehnya saat itu mencatat formasi sembilan revolving samsara rusak parah. Untungnya, level aray dao mayat hidup sangat tinggi, dan dia juga sangat sabar. Setelah penelitian puluhan ribu tahun, ia akhirnya menyempurnakan formasi sembilan revolving samsara lebih dari 90%. Tetapi bahkan dengan levelnya, dia tidak mampu menyempurnakan 10% sisanya. Tetapi meskipun formasi sembilan revolving samsara tidak sempurna, kekuatannya masih menakutkan. Hal ini terlihat dari cara para undet menggunakan formasi sembilan revolving samsara untuk melawan phagocytosis. Dengan sungguh-sungguh menyingkirkan cetak biru itu, Zua Wen sangat bersemangat. Dia tahu bahwa formasi sembilan revolving samsara akan sangat membantu Ryuka. Ini benar-benar di luar imajinasi. Zua Wen berdiri di reruntuhan suku Bon Halbert. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa suku Bon Halbert sudah kosong. Bajingan tua Chen Changsheng itu melarikan diri dengan cepat, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, itu sia-sia. Aku sudah lama memperhatikan lelaki tua itu. Pandangan Zua Wen tertuju pada pegunungan di utara. Sudut mulutnya melengkung, dan dia menghilang ke dalam reruntuhan suku Bon Halbert. Sebelumnya, saat dia melawan mayat hidup, dia sengaja memperhatikan keberadaan Chen Changsheng. Sekarang, dia secara alami tahu ke arah mana Chen Changsheng melarikan diri. Di jalan antara pegunungan di utara, sekelompok orang melarikan diri. Inilah orang-orang yang melarikan diri dari suku Bon Halbert. Dua orang di depan adalah seorang pria dan seorang wanita. Terlebih lagi, pria dan wanita ini sudah tidak asing lagi dengan Zua Wen. Mereka adalah Chen Changsheng dan Yu Xiahui. Saya baru saja mendengar teriakan ketua. Tuan Chen, apakah menurut Anda ketua akan baik-baik saja? Yu Xiahui sudah kehabisan akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Changsheng. Dia tahu bahwa Chen Changsheng selalu dihormati oleh para mayat hidup, jadi dia tidak bisa tidak bertanya pada saat ini. Tatapan Chen Changsheng muram. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia sudah jelas mendengar teriakan para undet sebelumnya. Dia tahu bahkan jika mayat hidup belum mati, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, kita tidak bisa ikut campur sama sekali. Kita harus mundur dulu. Seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama kita tidak mati, kita pasti akan membalaskan dendam guru di masa depan. Kata-kata Chen Changsheng berapi-api, tapi dia sudah mengambil keputusan. Dia akan meninggalkan suku Bon Halbert dan tidak pernah kembali. Dia sangat jelas bahwa selama Zua Wen tidak mati, jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Para undet kemungkinan besar berada dalam bahaya. Dia sama sekali tidak berani menghadapi Zua Wen. Tuan Chen benar. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Di masa depan, kita pasti akan berusaha keras untuk kembali. Yu Xiahui juga mengangguk. Yang lain secara alami mengikuti jejak keduanya. Mereka tidak keberatan sama sekali. Haha, pepatah yang bagus. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kata-kata ini benar, tapi apakah kamu yakin bisa pergi hari ini? Tiba-tiba, suara yang tidak pada waktunya datang perlahan dari depan. Chen Changsheng dan yang lainnya langsung gemetar. Seluruh tubuh mereka menegang saat mereka melihat ke depan. Di ujung jalan, seorang pemuda berpakaian hitam dengan pedang panjang di punggungnya perlahan berjalan mendekat. Bukankah ini Zua Wen yang berpakaian hitam? Kamu, Zua Wen, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Chen Changsheng sangat terkejut. Dia memandang Zua Wen yang berjalan perlahan, sudut mulutnya terus bergetar. Namun Zua Wen mencibir dan berkata, Apakah saya perlu menemukan Anda? Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin membunuh kami? Yu Xiahui tiba-tiba berbicara. Namun Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah Chen panjang umur dan berkata, Aku bisa membiarkanmu hidup, tetapi premisnya adalah bahwa Chen panjang umur berlutut, merangkak ke arahku, dan kemudian bersumpah untuk menjadi pelayan Zua Wen. 2206 Pelayan Kamu ingin aku berlutut? Wajah Chen Changsheng memucat dan suaranya menjadi semakin rendah. Kamu tidak hanya harus berlutut, kamu juga harus merangkak dan meminta maaf kepadaku. Zua Wen menambahkan dengan acuh tak acuh. Tuan Chen, Anda harus menyetujui permintaan Zua Wen. Jika tidak, kita semua akan mati. Yusia Hui tiba-tiba berbicara. Chen Changsheng menoleh dan menatap Yusia Hui dengan tidak percaya. Selama ini, Yusia Hui memperlakukannya dengan hormat dan hormat. Kini, dengan satu kalimat dari Zua Wen, Yusia Hui segera mengungkapkan warna aslinya. Benar, bagi kami, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan Zua Wen. Tuan Zua Wen tidak mengatakan bahwa dia ingin kamu mati. Dia hanya ingin kamu meminta maaf dan menjadi pelayannya. Untuk apa kamu ragu-ragu? Petik 2 Orang-orang lainnya juga mulai berteriak. Sesaat, Chen Changsheng didorong ke tanah oleh kerumunan. Wajahnya sangat pucat. Dia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun Sen Ki di tubuhnya. Dulu, orang-orang ini hanyalah semut di matanya. Sekarang, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Zua Wen diam-diam melihat semua ini. Niat membunuh di matanya menjadi semakin pekat. Dia memutuskan bahwa jika Chen Changsheng memilih untuk menolak karena martabatnya, dia, Zua Wen, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Chen Changsheng ini berulang kali mencoba membunuhnya untuk membungkamnya. Zua Wen tidak akan merasa kasihan padanya. Saat Zua Wen hendak bertindak, Chen Changsheng tiba-tiba berlutut di tanah. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan merangkak menuju Zua Wen. Akhirnya, dia merangkak menuju kaki Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, Chen Changsheng memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung tai. Mohon maafkan saya tuan. Tatapan Zua Wen membeku. Dia tidak menyangka Chen Changsheng akan terus terang memohon belas kasihan. Ini di luar dugaannya. Jika dia memikirkannya dari sudut pandang Chen Changsheng, Zua Wen tidak akan begitu terkejut. Bagaimana seorang kultifator yang bisa berkultifasi hingga level Chen Changsheng bisa dengan mudah dihadapi? Mereka pasti menempatkan budidaya sebagai prioritas nomor satu. Mereka mengejar level tertinggi. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, Chen Changsheng menghargai hidupnya lebih dari siapapun. Dia pasti tidak ingin mati seperti ini. Jadi bagaimana jika dia menjadi pelayan Zua Wen? Tidak apa-apa selama dia tidak mati? Lagi pula, jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Jika dia hidup, masih ada harapan. Bahkan jika dia harus menjadi pelayan Zua Wen, Chen Changsheng tidak ingin mati sia-sia. Tuan, apakah Anda punya permintaan lain? Saat Zua Wen masih linglung, Chen Changsheng menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati. Zua Wen melambaikan tangannya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menunjuk ke dahi Chen Changsheng dan memasang segel budak di lautan kesadarannya. Dia berkata dengan tenang, bangun. Karena kamu adalah pelayanku sekarang, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Meskipun tujuan Zua Wen adalah membunuh Chen panjang umur, sayang sekali Chen panjang umur terlalu bijaksana. Ya Tuan. Chen Changsheng buru-buru bangkit dan dengan hormat berdiri di belakang Zua Wen. Sikapnya tidak dapat digambarkan. Yu Xiahui dan yang lainnya melihat bahwa Chen Changsheng sangat bijaksana dan menghela nafas dalam hati. Mereka segera mundur ke samping dan menundukkan kepala dengan patuh, tidak berani menatap Zua Wen. Si Ling sudah selesai. Tidak akan ada lagi suku Bon Halbert di masa depan. Enyahlah. Zua Wen berkata dengan dingin. Yu Xiahui dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Mereka semua menangkupkan tangan ke arah Zua Wen dan segera pergi. Meski mereka dikejutkan dengan berita kematian Si Ling, dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri, hal ini tidaklah penting. Setelah Yu Xiahui dan yang lainnya pergi, Zua Wen menoleh untuk melihat Chen Changsheng. Yang terakhir menundukkan kepalanya dengan patuh, tidak berani menunjukkan ekspresi aneh apapun. Changsheng, ku dengar kamu menyebut Si Ling gurumu. Mungkinkah Si Ling pernah menjadi anggota Sekte Langit dan Bumi? Zua Wen bertanya dengan santai. Chen Changsheng buru-buru berkata, Guru benar. Nama asli Si Ling adalah Chen Suanji. Dia adalah nenek moyang dari generasi sebelumnya dari Sekte Langit dan Bumi dan juga guru saya. Namun, karena hidupnya akan segera berakhir, dia dengan keras kepala pergi. Sekte Langit dan Bumi untuk menemukan harta karun untuk memperpanjang hidupnya. Namun, dia tidak pernah kembali. Setelah saya mendarat di sini, saya mengetahui bahwa dia sebenarnya telah memasuki kesalahan di Langit Berbintang dan mengandalkan tanah tertutup untuk memperpanjang hidupnya. Zua Wen mengangguk. Kata-kata Chen Changsheng kurang lebih sesuai dengan dugaannya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Zua Wen kemudian bertanya tentang Si Ling, dan Chen Changsheng menjawabnya satu per satu. Selain itu, Zua Wen juga menyebutkan formasi sembilan siklus samsara. Namun, wajah Chen Changsheng kosong. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang formasi sembilan siklus samsara. Changsheng, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Zua Wen menatap Chen Changsheng dan bertanya. Meskipun dia sudah menduga bahwa Chen Changsheng berada pada tahap akhir dari delapan langkah surga kekosongan, dia tidak terlalu yakin, jadi dia bertanya. Chen Changsheng buru-buru berkata, Guru, makhluk rendahan ini berada pada tahap akhir dari delapan langkah surga kekosongan. Namun, jika dibandingkan dengan Guru, makhluk rendahan ini benar-benar tidak berarti. Zua Wen tidak terlalu peduli dengan sanjungan Chen Changsheng. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu tahu pembagian spesifik dari sembilan langkah surga kekosongan? Saya pikir karena Void Heaven Eight Steps dibagi menjadi empat ranah kecil, maka Void Heaven Nine Steps harus memiliki pembagian ranah yang sesuai. Mata Chen Changsheng berkilat dan dia mengangguk, yang rendahan ini hanya tahu sedikit tentang hal ini. Karena sembilan langkah surga Void sudah menyentuh hukum dao surgawi, para penggarap sembilan langkah surga Void jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di delapan langkah surga Void. Sembilan langkah dari surga memahami hidup dan mati. Saat itu, aku mendengar guruku berkata bahwa pemahaman tentang hidup dan mati ini memerlukan sebuah urutan. Guru mati setelah kamu, jadi pada akhirnya, yang terjadi hanyalah hidup dan mati. Void Heaven Nine Steps memiliki tiga alam kecil yang dibagi menurut pemahaman hidup dan mati. Masing-masing adalah alam pemahaman kehidupan, alam pemahaman kematian, dan dua ekstrim hidup dan mati. Setiap alam kecil adalah terbagi menjadi kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Zouawen mengangguk, Saat budidayanya terus mendekati sembilan langkah Void Heaven, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembagian spesifik dari sembilan langkah Void Heaven berbeda dari dunia Void Heaven lainnya. Awalnya, dia ingin menunggu sampai dia mengatasi keluhan sepuluh sekte besar sebelum bertanya pada Pak Tua Wuking, tapi dia tidak menyangka dia akan jatuh ke dalam kesalahan langit berbintang. Chen Changsheng ini adalah nenek moyang sekte langit dan bumi, jadi dia pasti tahu tidak kurang dari Pak Tua Wuking. Sekarang Chen Changsheng telah menjadi bawahannya, dia tentu saja harus memanfaatkannya dengan baik. Selain Great Brahma, apakah benar-benar tidak ada ahli Void Heaven Nine Step lainnya di Great Brahma Heaven Domain? Zua Wen bertanya lagi. Chen Changsheng sedikit mengernyit dan mendesah pelan, wilayah surga Brahma besar berada di peringkat terakhir di antara delapan surga. Entah itu kekuatan eselon atas atau kekuatan keseluruhan, itu jauh lebih lemah dibandingkan tujuh surga lainnya. Saat itu, seorang jenius yang menakjubkan muncul di barat jauh, Dewi Luoshen. Sayangnya, dia dibunuh oleh Brahma Agung. Jika Brahma Agung tidak membunuh Dewi Luoshen dan pertempuran besar itu tidak terjadi, mungkin jarak antara alam surga Brahma Agung dan tujuh surga lainnya tidak akan terlalu besar. 2207. Arai perebutan tubuh. Pada tingkat manakah budidaya Dewa Brahma saat ini? Zua Wen bertanya. Namun, Chen Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu yakin tentang hal ini. Menurut pendapat saya, Brahma Agung masih harus terjebak di alam pemahaman kematian. Namun, ia memiliki sumber penghancur surga dari domain Brahma besar dan penciptaan yang memanipulasi langit. Kekuatannya mendekati alam pemahaman kehidupan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator langkah ke-9 biasa. Mata Zua Wen berbinar. Dia semakin penasaran dengan sumber penghancur surga. Tampaknya sumber penghancur surga memang kuat. Hal ini memungkinkan Dewa Brahma, yang hanya berada di alam pencerahan kematian, untuk mencapai alam pencerahan kehidupan. Para kultifator biasa di tingkat ke-9 dari langit Void bisa disebut sebagai penguasa surgawi. Ini berarti bahwa mereka adalah penguasa tertinggi alam surga. Tentu saja, perbedaan kekuatan antara guru surgawi sangat besar. Perbedaan antara guru surgawi pada tahap pemahaman kematian mungkin tidak terlalu besar, namun perbedaan antara guru surgawi pada tahap pemahaman kematian dan guru surgawi pada tahap pemahaman kehidupan serta tahap hidup dan mati sangatlah besar. Dapat dikatakan bahwa jika penguasa surgawi di alam pencerahan kehidupan ingin membunuh penguasa surgawi di alam pencerahan kematian, itu akan semudah membalik tangan. Namun, domain lain memiliki lebih banyak kultifator langkah ke-9 daripada domain Brahma Agung. Domain terkuat, domain Sakyamuni, memiliki 10 kultifator langkah ke-9 di permukaan. Mengenai apakah masih ada lebih banyak rahasia, saya tidak tahu. Chen umur panjang menambahkan. Bagaimana dengan domain Huaxia? Zuawan memikirkan Taiping yang tak terduga dan tidak bisa tidak bertanya. Tatapan Chen Changsheng serius, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang wilayah surgawi Huaxia, tapi saya tahu bahwa wilayah surgawi Huaxia sangat misterius dan sangat sederhana, tapi saya ketahuilah bahwa Brahma Agung sangat takut dengan wilayah surgawi Huaxia. Dapat dilihat bahwa wilayah surgawi Huaxia tidaklah sederhana. Zuawan menganggup dalam hati. Dengan kepribadian Taiping, dia tidak akan bertindak dengan cara yang menonjol. Namun, ini tidak berarti domain Huaxia lemah. Sebaliknya, kekuatan yang tidak menunjukkan kekuatannya inilah yang perlu mereka waspadai. Karena Taiping berani bertaruh dengan Sakyamuni, terlihat jelas bahwa Taiping dan Huaxia Tianyuan memiliki kekuatan untuk menghadapi Sakyamuni. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah dari kata-kata Chen umur panjang, tampaknya wilayah Brahma besar bukan hanya yang terburuk, tetapi juga kesenjangan antara wilayah tersebut dan tujuh wilayah surgawi lainnya sangat besar. Di alam Brahma Agung, hanya penguasa alam surga yang memiliki langit kekosongan sembilan langkah. Di sisi lain, domain Natisifa memiliki sepuluh dewa surgawi di permukaan, tetapi mereka pasti memiliki beberapa lagi dalam kegelapan. Perbedaannya tidak kecil sama sekali. Aku pernah mendengar bahwa seseorang bisa menjadi elit penghancur surga setelah mengumpulkan kedelapan esensi penghancur surga. Jika alam Brahma Agung sangat lemah, mengapa surga lain belum menyerangnya? Zuawan bertanya. Chen Changsheng memiliki ekspresi yang aneh, dan dia berkata, mengumpulkan esensi penghancur surga hanyalah rumor, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Adapun surga lain yang menyerangnya, itu akan menjadi pukulan besar, dan tidak ada di antara mereka akan berani melakukannya. Lagi pula, jika salah satu surga menyerang surga lainnya, surga lainnya pasti akan menyerang juga. Pada saat itu, kedelapan wilayah surgawi akan mengalami kekacauan. Penguasa delapan wilayah surgawi telah mencapai kesepakatan, tapi saya tidak tahu apa sebenarnya itu. Mata Zuawan perlahan menyipit setelah mendengar ini, tapi dia mendesah pelan dalam pikirannya. Dia tahu terlalu sedikit tentang delapan wilayah surgawi. Namun, hanya petinggi dari delapan domain surgawi yang mengetahui hal ini, dan dia belum pernah berhubungan dengan tingkat pengetahuan ini. Setelah mengetahui bahwa Chen Changsheng tidak tahu banyak, Zuawan tidak berencana bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa meskipun dia terus bertanya, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Kamu boleh masuk dulu. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan pusaran hijau muncul. Ini adalah pintu masuk ke alam misteri Changlan. Chen Changsheng ragu-ragu sejenak, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan masuk. Saat ini, dia adalah pelayan Zuawan. Jika Zuawan ingin dia mati, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Setelah Chen Changsheng pergi, Zuawan mengeluarkan sembilan pelat formasi tulang binatang dan dengan cepat membentuk formasi pertahanan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan kuil kecil itu. Pada saat ini, kuil kecil dipenuhi dengan kekuatan iman yang kaya, dan jiwa-jiwa di dalamnya pada dasarnya hidup dan bekerja dengan damai di kuil kecil. Meskipun kuil kecil ini tidak terlalu besar, di dalamnya terdapat dunia kecil. Dengan tingkat kultivasi Zuawan saat ini, menciptakan dunia kecil yang cocok untuk ditinggali jiwa bukanlah tugas yang sulit. Namun, ada jiwa di dalamnya yang unik, dan Zuawan tidak asing dengan jiwa ini. Itu adalah jiwa dari roh yang sudah mati. Zuawan melambaikan tangannya dan meraih jiwa roh mati itu. Mata roh mati itu setenang air. Ketika Zuawan diam-diam mengambil jiwanya, roh mati itu sudah menduga bahwa Zuawan pasti ingin menanyakan sesuatu padanya. Sekarang beritahu aku, mengapa menurutmu aku berasal dari ras yang sama dengan raja itu. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Roh mati itu mencibir lagi dan lagi, sekarang aku sudah menjadi seperti ini, apa bedanya aku dan kematian? Sekarang kamu ingin mendapatkan informasi dariku. Tidak mungkin, aku lebih suka menyimpan rahasia ini di peti matiku daripada memberitahumu. Zuawan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika jiwamu tidak mati, tubuhmu dapat dibangun kembali. Dan begitu jiwamu hancur, apa gunanya membangun kembali tubuhmu? Anda masih memiliki kesempatan. Pupil roh mati itu menyusut, tapi dia berpikir keras. Zuawan benar, jika jiwanya masih ada, dia memang bisa merekonstruksi tubuhnya. Saat ini, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Aku akan memberimu waktu tiga nafas. Setelah mengatakan itu, Zuawan mulai menghitung, dan kerutan didahi roh mati itu semakin dalam. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, saya dapat memberitahu Anda alasannya, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda sama sekali tidak dapat membunuh saya, dan Anda harus membantu saya merekonstruksi tubuh saya. Zuawan menganggup dan bersumpah kepada Dao Surgawi, saya bersedia bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa selama Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya, begitu saya, Zuawan, meninggalkan dunia tulang ini, saya akan membantu Anda membangun kembali tubuhmu. Roh mati itu menganggup. Di dunia ini, siapa yang ingin mati? Jika ada cara untuk hidup, tidak ada seorang pun yang rela mati seperti ini. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Zuawan memandang roh mati itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Roh mati itu merenung sejenak dan berkata, alasan kenapa aku bilang kamu sangat berbahaya adalah karena aku merasakan formasi lain di area tersegel. Formasi itu bukanlah formasi penyegelan, tapi formasi jenis lain. Saat itu, saya terlalu bersemangat ketika menemukan tanah tersegel. Selain itu, formasi besar tidak banyak berpengaruh pada saya. Oleh karena itu, saya tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah memikirkannya, saya tiba-tiba teringat bahwa formasi hebat adalah formasi bagus untuk penguasaan bola. Karena aura formasi kepemilikan besar dan formasi penyegelan besar benar-benar berbeda, saya dapat segera menemukannya. Selanjutnya, setelah penyelidikan yang cermat, saya menemukan bahwa formasi kepemilikan besar juga disegel oleh yang agung. Formasi penyegel. Saya yakin Anda lebih tahu dari saya apa artinya ini. Berbicara sampai di sini, roh mati memandang Zuawen dengan makna yang dalam. Mata Zuawen langsung menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud roh mati itu? Karena possession grand array disegel bersama dengan ceiling grand array, itu berarti possession grand array mungkin telah dipasang di ceiling grand array sebelum ceiling grand array dipasang. Atau bisa dikatakan bahwa possession grand array diam-diam dibuat setelah devoring king disegel di ceiling grand array. Tidak peduli apa itu, Zuawen tahu bahwa raja pelahap mungkin tidak memiliki niat baik. Tentu saja kebenaran perkataan roh mati itu masih menjadi perdebatan. Karena roh mati mengatakan bahwa area yang disegel memiliki aura formasi kepemilikan, ketika Zuawen kembali ke suku Bon Halbert, dia pasti akan memeriksanya. 2208. Penipuan. Junior, aku khawatir indra ilahi raja ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tunggu sampai lautan api suku Bon Halbert menghilang, lalu bawa phagocytosis ke Kors Heavenly Road untuk menemukanku. Aku sudah menyiapkan pintu masuk untukmu. Selama kamu memiliki phagocytosis, kamu bisa masuk. Suara lemah raja pemakan bergema di benak Zuawen, tetapi dengan cepat melemah dan akhirnya menghilang. Zuawen tahu bahwa indra ilahi raja pemakan yang melekat pada phagocytosis setelah sepenuhnya musnah oleh lautan api. Memikirkan hal ini, Zuawen berdiri dan segera bergegas menuju reruntuhan suku Bon Halbert. Ketika Zuawen tiba di reruntuhan suku Bon Halbert, lautan api hijau masih menyala dengan ganas. Zuawen tidak mendekatinya dengan santai. Sebaliknya, dia duduk bersila di pinggiran dan mengatur barisan pertahanan, lalu mulai memurnikan sisa kikematian. Kikematian yang diperolehnya dari bunga tulang berkepala tujuh sangatlah kuat. Zuawen tahu bahwa selama dia berhasil menyempurnakan kikematian ini, kekuatannya pasti cukup untuk membunuh tanpa meninggalkan jejak. Namun, Zuawen menyesal karena jarum tipis yang dimurnikan dari kikematian hanya dapat digunakan satu kali. Dengan kata lain, setelah digunakan sekali, tidak dapat digunakan lagi. Dapat dikatakan bahwa jarum tipis deatki adalah kartu truf Zuawen. Jika digunakan dengan baik, dia bisa membunuh ahli di bawah tahap akhir langkah ke-8 langit void secara diam-diam. Jika digunakan pada saat kritis, itu bahkan bisa memberikan pukulan fatal pada ahli di puncak langkah ke-8 langit void. Zuawen menemukan bahwa efek pemurnian kekuatan iman terlalu bagus. Itu jauh lebih baik daripada menggunakan api ilahi. Dia berencana menggunakan kekuatan iman untuk memurnikan harta di masa depan. Setelah 10 hari, Zuawen akhirnya menyempurnakan semua kikematian di kubus hitam. Adapun kikematian, telah sepenuhnya disempurnakan menjadi 20 jarum tipis, yang disembunyikan Zuawen di ruang spiritualnya sebagai kartu truf yang kuat. Setelah memurnikan energi kematian, Zuawen mengangkat kepalanya untuk melihat lautan api di atas reruntuhan suku Bonn-Halbert. Dia menemukan bahwa lautan api jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ini harus segera padam sepenuhnya. Zuawen menunggu 3 hari lagi sebelum lautan api yang mengamuk di langit berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang. Zuawen melompat. Saat lautan api menghilang, dia bergegas ke sisi phagocytosis dan meraihnya. Pada saat ini, pancaran phagocytosis sangat redup, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Zuawen memindai phagocytosis dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa bagian dalam phagocytosis penuh dengan batasan. Itu benar-benar berbeda dari apa yang diberikan Devor King padanya. Zuawen mengetahui bahwa 8999 segel yang telah disempurnakan oleh Devor King telah kembali ke keadaan semula karena dia menggunakan teknik rahasia. Segel di dalamnya sekarang kembali ke 9999. Selain itu, ketika kesadaran ilahi raja pemakan menghilang dari phagocytosis, Zuawen tahu bahwa phagocytosis sebenarnya adalah objek tanpa pemilik. Jika Zuawen ingin memperbaikinya sekarang dan meninggalkan bekas, dia bisa melakukannya. Namun, Zuawen tidak menyempurnakan phagocytosis. Sebaliknya, dia mengeluarkan kuil kecil dan memanggil jiwa roh yang sudah mati. Dia harus memastikan apakah Devor King merencanakan sesuatu untuk melawannya. Jika Devor King merencanakan sesuatu untuk melawannya, Zuawen tidak akan merasa bersalah bahkan jika dia menyempurnakan segel Devor King. Tentu saja, jika Devor King benar-benar ingin membiarkan Zuawen meninggalkan dunia Bon, Zuawen tidak akan mengambil phagocytosis yang awalnya milik Devor King. Roh mati, arahkan aku ke lokasi arai kepemilikan, kata Zuawen acuh tak acuh. Roh mati tidak membuang waktu. Setelah mengamati sekeliling, dia melambaikan lengan bajunya dan langsung terbang ke tengah reruntuhan suku Bon Halbert. Ia berkata pada reruntuhan di bawah kakinya, ada di sini. Level dao araimu tidaklah buruk. Kamu seharusnya bisa merasakan aura arai possession hanya dengan sedikit pengurangan. Zuawen tiba di belakang Dead Spirit dan melambaikan lengan bajunya. Reruntuhan di bawah kaki roh mati segera dibersihkan. Zuawen kemudian mengeluarkan sembilan cakram susunan tulang binatang dan menyuruhnya melayang di sekelilingnya saat dia diam-diam menyimpulkan aura di bawah. Setelah setengah jam, Zuawen tiba-tiba membuka matanya. Dia meraih jiwa roh mati dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, aku tidak merasakan aura apapun dari arai kepemilikan. Kamu berbohong padaku. Mata roh mati mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mustahil. Aku dengan jelas merasakan aura arai kepemilikan. Aku tidak mungkin salah. Biarkan aku menyimpulkannya. Zuawen sedikit mengernyit. Dia melepaskan dead spirit dan dengan dingin menatap yang terakhir. Kalau begitu, lakukanlah. Mata roh mati tampak serius. Dia terbang keruntuhan yang sudah dibersihkan dan terus melakukan segel tangan untuk menyimpulkan arai kepemilikan. Namun tak lama kemudian, wajah roh mati menjadi pucat. Dia bergumam. Tidak mungkin. Aku dengan jelas merasakan aura posisi arai di sini. Tidak mungkin salah. Zuawen merasa skeptis. Saat dia hendak mendekati roh mati, riak tak kasat mata menghalangi dadanya. Kemudian, Zuawen mengerang tertahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak ke belakang. Pada saat yang sama, roh mati seperti angin sejuk yang terbang dengan cepat kekejauhan. Kecepatannya sangat cepat sehingga saat Zuawen bereaksi, dia tidak bisa lagi melihat sosok roh mati. Bajingan ini, dia benar-benar berbohong padaku. Zuawen dengan dingin mendengus, tapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan roh mati yang awalnya melarikan diri mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum menghilang ke udara. Roh undet ini licik seperti rubah. Zuawen selalu waspada terhadap orang tua ini, jadi ketika dia membawa jiwa orang tua itu ke kuil kecil, dia diam-diam telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Jika roh undet ini tidak melakukan trik apapun, Zuawen secara alami tidak akan bertindak gegabuh. Namun, jika roh undet ini mempermainkannya, Zuawen pasti tidak akan sopan. Apa yang dikatakan roh undet ini seharusnya 70 persen benar dan 30 persen salah. Meski aku masih belum tahu orang seperti apa Raja Pemakan itu, kamu tetap harus berhati-hati. Xiaohei muncul di samping Zuawen pada suatu saat dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tahu tentang ini. Zuawen mengangguk. Dia bukan lagi bocah nakal seperti sebelumnya. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan dan bahaya, pikiran Zuawen telah lama menjadi sangat matang dan berpengalaman. Dia tidak lagi seperti anak sapi yang baru lahir. Jika Raja Pemakan itu baik hati dan benar, saya, Zuawen, dengan sendirinya akan menjauh darinya. Jika dia tidak baik hati dan benar, jangan salahkan saya, Zuawen, karena mempermainkan beberapa trik. Mata Zuawen berkedip. Segera setelah itu, dia mengeluarkan phagocytosis. Menggunakan kekuatan iman sebagai medianya, dia mulai terus menyempurnakan phagocytosis. Pada saat yang sama, ketika pembatasan dalam phagocytosis terus-menerus disempurnakan oleh Zuawen, Zuawen meniru metode pengaturan pembatasan yang sesuai. Harus dikatakan bahwa kekuatan iman benar-benar ahli dalam pemurnian. Zuawen telah mengamati pembatasan dalam phagocytosis sebelumnya. Metodenya sangat mendalam, dan semakin jauh metode tersebut diterapkan, semakin rumit dan kuat pula pembatasannya. 2209 Membangkitkan Garis Darah Zuawen menghabiskan tiga bulan untuk menyempurnakan seribu batasan dalam phagocytosis. Zuawen kemudian menggunakan penguasaannya atas arai dao untuk meniru dan mengatur ribuan batasan dalam phagocytosis. Aura pembatasan ini hampir identik dengan seribu pembatasan pertama dalam phagocytosis. Jika Raja Pemakan tidak segera menyempurnakan phagocytosis, dia tidak akan bisa menemukan masalah dengan seribu batasan pertama. Zuawen yakin bahwa Raja Pemakan hanya akan menghabiskan waktu menyempurnakan phagocytosis setelah membiarkannya pergi. Oleh karena itu, sebelum Zuawen pergi, dia tidak khawatir Raja Pemakan akan mengetahui bahwa phagocytosis telah dirusak. Begitu Zuawen meninggalkan dunia tulang, dia tidak perlu khawatir Raja Pemakan akan menemukan masalah dengannya. Lagipula, begitu dia pergi, Raja Pemakan tidak akan bisa menemukan masalah dengannya untuk sementara waktu. Pada saat itu, Raja Pemakan hanya perlu menghapus semua jejak Zuawen. Tentu saja, jika Raja Pemakan mengingkari kata-katanya, Zuawen tidak punya pilihan selain memberinya rasa obatnya sendiri. Saatnya kembali ke jalur mayat. Zuawen melirik reruntuhan suku Bon Halbert. Tidak ada kengganan di matanya saat dia langsung pergi. Setelah meninggalkan suku Bon Halbert, Zuawen tiba di pegunungan tempat dia muncul dari jalur mayat. Dia memegang phagocytosis di tangannya. Segera, phagocytosis yang awalnya redup mulai memancarkan cahaya hitam pekat. Segera setelah itu, kekuatan isap keluar dari phagocytosis. Tak lama kemudian, pusaran hitam muncul di atas Zuawen. Zuawen tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke jalan mayat, jadi dia masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Zuawen membuka matanya, dia sudah berada di tangga tulang tanpa batas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gambar buram di ujung tangga. Zuawen melakukan apa yang dia lakukan terakhir kali. Dia memperlihatkan tubuh asli Devor dan meraum di ujung tangga. Riak tak terlihat muncul di ujung tangga. Gambar buram menjadi lebih jelas saat Zuawen melompat ke dalam. Apa yang muncul di depan Zuawen adalah istana tulang yang familiar. Setelah memasuki bagian dalam istana, raja pemakan yang ceroboh masih duduk bersila di depan papan catur. Tangan dan kakinya dirantai. Haha, Junior, kamu melakukannya dengan baik. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan bisa menyingkirkan masalah terbesar saya. Devoring King perlahan berdiri dan dengan hangat mengundang Zuawen untuk duduk di depannya. Setelah Zuawen duduk, dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu pasti bercanda. Membantu Senior adalah apa yang kita sepakati. Bagaimana anak ini bisa mengingkari janjinya? Devoring King mengangguk seolah dia puas dengan jawaban Zuawen. Dia tersenyum dan berkata, Junior, sudah waktunya mengembalikan phagocytosis, kan? Mata Zuawen berkedip. Dia tersenyum dan menyerahkan phagocytosis kepada Devoring King, sambil berkata, saya lupa. Mohon maafkan saya, Senior. Devoring King menerima phagocytosis dan memeriksanya dengan cermat. Dia tertawa dan berkata, Junior, kamu terlalu sopan. Saya mendengar dari roh mati bahwa namamu Zuawen, kan? Apakah itu nama manusiamu? Zuawen mengangguk. Devoring King tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu Zuo Xiaoyou mulai sekarang. Karena kamu telah membantuku menyingkirkan roh mati, aku tidak bisa tidak menunjukkan rasa terima kasih. Aku telah berjanji untuk membangkitkan garis keturunan bangsawan. Di tubuhmu, apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Namun, sebelum aku membangkitkan garis keturunan bangsawan, aku punya permintaan kecil. Zuawen tersenyum. Katakan saja, tidak perlu ada jarak yang terlalu jauh di antara kita. Devoring King menjentikkan lengan bajunya dan berkata, saya yakin senior sudah mengetahui hal ini sejak awal. Tujuan utama saya datang ke Course Heavens adalah untuk meninggalkan dunia tengkorak, kata Zuawen. Raja pemakan menganggup dan berkata, raja ini secara alami mengetahui hal ini. Karena roh mati telah dilepas, segelnya tidak akan mampu menekan raja ini dalam waktu lama. Setelah raja ini melepaskan diri dari segelnya, secara alami aku akan membawanya kamu keluar dari dunia tengkorak. Hati Zuawen tenggelam. Maksudnya adalah segera meninggalkan dunia tengkorak. Dia tidak ingin tinggal bersama seseorang yang berbahaya seperti Devoring King, apalagi menunggu Devoring King melepaskan diri dari segelnya. Dia jelas bahwa kekuatan Devoring King sangat menakutkan. Jika segelnya rusak, dengan kekuatan Zuawen saat ini, akan sedikit sulit baginya untuk melawan Devoring King. Oleh karena itu, dia tidak sabar menunggu Devoring King melepaskan segelnya. Senior, kamu salah paham maksudku. Maksudku adalah aku ingin meninggalkan tempat ini sekarang, kata Zuawen acuh tak acuh. Devoring King menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengukur Zuawen. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru meninggalkan dunia tengkorak? Apakah ada sesuatu yang mendesak di dunia luar? Menurutku tidak, kan? Lagipula, kamu bukanlah manusia sungguhan. Tidak mungkin bagi anda untuk memiliki hubungan apapun dengan umat manusia. Mata Zuawen menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, senior, jangan bilang kamu tidak ingin mengeluarkanku. Aku akan jujur padamu. Saya sudah lama tinggal di delapan surga sebagai manusia. Setelah bertahun-tahun, saya juga telah membentuk kekuatan saya sendiri. Sekarang aku tiba-tiba menghilang, kekuatanku pasti dalam bahaya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi karena kekuatan itu diciptakan olehku. Raja yang melahap terdiam. Dia dengan serius menilai Zuawen. Setelah memastikan bahwa Zuawen tidak berbohong, dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Karena itu masalahnya, Raja ini tidak akan menghentikanmu. Namun, sebelum Anda pergi, Raja ini akan memenuhi janjinya dan membangkitkan garis keturunan bangsawan di tubuh Anda. Zuawen memandang Devoring King dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengangguk. Melihat Zuawen setuju, Devoring King memperlihatkan ekspresi puas. Dia melambaikan lengan bajunya dan susunan besar berwarna merah darah muncul di dinding tulang di belakangnya. Pola pada susunan berwarna merah darah itu rumit dan selalu berubah. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka mungkin akan merasa pusing. Jelas sekali, susunan ini tidak biasa. Ini adalah susunan kebangkitan garis keturunan kerajaan. Ini adalah susunan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di klan pemakan kita. Biasanya, hanya Raja Pemakan yang mengendalikannya. Kamu beruntung telah bertemu denganku, anak kecil. Setelah mengatakan itu, Raja Pemakan memandang Zuawen dan memberi isyarat agar Zuawen pergi. Zuawen merenung dan berjalan perlahan. Divine Sense-nya dengan hati-hati mengamati susunan berwarna merah darah di depannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia mengambil langkah maju. Aku akan memulai upacara kebangkitan garis keturunan sekarang. Kamu tidak boleh bergerak sembarangan. Jika tidak, kamu akan merusak fondasimu, kata Devoring King dengan sungguh-sungguh. Zuawen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Devoring King dalam diam. Namun, dia tetap waspada di dalam hatinya. Devoring King membentuk segel dengan kedua tangannya. Selama periode ini, suara dari terantai yang bertabrakan sangat memekatkan telinga. 2210 Tujuan Sebenarnya Saat lampu merah darah meledak, formasi merah darah mulai berputar dengan cepat. Segera setelah itu, Zuawen merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih, seperti air mendidih yang terus-menerus melonjak dan bergulung, dan gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari tubuhnya. Pola merah darah pada formasi merah darah di belakang Zuawen terkelupas, menusuk tubuh Zuawen seperti jarum darah. Zuawen dapat dengan jelas merasakan darah Devor berubah dari merah menjadi emas di bawah rangsangan jarum darah. Aura yang lebih kuat dari milik Devor dipenuhi dengan darah. Sepertinya sesuatu yang sangat kuat muncul di tubuh Devor. Zuawen secara alami menemukan sumber aura ini, dan matanya perlahan menyipit. Jika dia awalnya waspada terhadap upacara kebangkitan garis darah ini, sekarang dia merasakan aura kebangkitan yang kuat ini, dia sebenarnya sedikit mempercayainya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika darahnya berubah menjadi emas, Devor pun berubah. Ketika seluruh darahnya berubah menjadi emas, transformasi Devor akan selesai. Zuawen diam-diam merasakan transformasi Devor, dan dia merasa bahagia. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu sejak upacara dimulai. Selama 10 hari ini, formasi berwarna merah darah telah menstimulasi tubuh Devor, membuatnya terus bertransformasi. Zuawen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Devor telah meningkat tanpa terasa selama transformasinya. Tentu saja, dia tahu bahwa itu bukanlah efek utama dari transformasi. Itu adalah garis keturunannya. Dia tahu bahwa garis keturunan Devor jauh lebih kuat daripada garis keturunan biasa. Mungkin, dia memiliki bakat bawaan yang menantang surga. Pada hari ke-15, lebih dari 90 persen darah Devor berubah menjadi emas. Saat garis keturunannya terus meningkat, Zuawen tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya. Dia secara langsung memperlihatkan tubuh asli Devor. Untungnya, Devor sudah siap. Dia mengendalikan kekuatan formasi, secara paksa mengecilkan tubuh Devor hingga berukuran beberapa meter. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa sisik di tubuh asli Devor tidak lagi hitam. Sebaliknya, warnanya agak keemasan. Setiap sisik Devor memiliki pola emas, yang terlihat aneh dan aneh. Setiap kali mata Zuawen tertuju pada pola emas, dia bisa merasakan aura yang tajam. Seolah-olah apa yang muncul di depannya bukanlah skala biasa, tapi pisau tajam yang tiada taranya. Tidak diragukan lagi, kekuatan pertahanan sisik Devor jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teman kecil Zuo, setelah garis keturunan di tubuhmu benar-benar berubah, kamu akan menjadi anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya. Sekarang, hanya tersisa 10 persen. 10 persen ini adalah langkah paling penting. Kamu tidak bisa menolak dengan cara apapun. Jika tidak, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini, Devor King tiba-tiba berbicara, suaranya serius. Mata Zuawen juga menjadi serius. Matanya berkedip-kedip, namun akhirnya dia menganggup dan berkata, Senior, jangan khawatir. Selama keturunan kerajaanku benar-benar terbangun, Zuo ini akan bekerja sama tanpa syarat. Raja pemakan mengangguk. Tangan kanannya membentuk cakar, dan kabut hitam keluar dari tangannya, berubah menjadi cakar raksasa yang mencengkeram kepala Zuawen. Zuawen memandangi cakar raksasa itu dalam diam. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ketika dia mengingat kata-kata Devor King, dia memaksa dirinya untuk berdiri diam dan tidak bergerak. Saat cakar raksasa itu mendarat di kepala Zuawen, cakar itu menyusut menjadi seukuran orang biasa. Kemudian, ia meraih kepala Zuawen. Kekuatan yang sangat besar dan kuat datang dari cakar tersebut, menyerang ruang spiritual Zuawen. Kekuatan ini sangat invasif. Begitu memasuki ruang spiritual Zuawen, ia mengamuk dan bergegas menuju ruang spiritualnya. Zuawen tertangkap basah dan mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Senior, apa maksudnya ini? Ini tidak ada hubungannya dengan kebangkitan garis darah kerajaan, kan? Zuawen terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Devor King, yang memiliki tatapan suram di matanya. Sayangnya, Devor King tidak memperhatikan Zuawen. Sebaliknya, dia fokus mengendalikan cakar yang mencengkeram kepala Zuawen, menyebabkan kekuatan yang menyerbu kedalaman laut spiritual Zuawen semakin dalam dan menyerang. Hati Zuawen tenggelam. Dia mengingat apa yang dikatakan undet spirit sebelumnya. Raja Pelahap ini benar-benar tidak punya niat baik. Untungnya, kekuatan yang menyerbu ruang spiritual Zuawen tidak melakukan apapun setelah memasuki bagian terdalam laut spiritualnya. Sebaliknya, itu berhenti di situ. Namun, kekuatan penyerang terus melepaskan sinar cahaya hitam pekat yang mempengaruhi tubuh Zuawen seperti tali yang tak terlihat. Zuawen terikat di tanah, tidak bisa bergerak. Asteris dentang. Suara rantai bertabrakan terdengar. Tatapan Zuawen tidak bisa tidak tertuju pada Raja Pemakan. Devor King perlahan berdiri dan berjalan menuju Zuawen dengan senyuman di wajahnya. Apa artinya ini? Zuawen bertanya dengan tatapan muram. Devor King sepertinya tidak keberatan. Dia berkata, Zuo Xiaoyou, kita telah mencapai langkah paling penting dalam kebangkitan garis keturunan. Saya perlu membatasi pergerakan Anda. Jika tidak, jika Anda bergerak sembarangan, kebangkitan garis keturunan mungkin gagal. Setelah mengatakan itu, Devor King membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, formasi hitam berukuran setengah dari formasi merah darah muncul di tengah tombak tulang. Saat formasi hitam muncul, Zuawen merasakan aura formasi hitam. Pupil matanya tanpa sadar menyusut. Dia berkata dengan suara yang dalam, formasi kepemilikan. Pada saat ini, Zuawen terkejut sekaligus marah. Tampaknya roh mayat hidup benar. Devor King benar-benar membentuk formasi kepemilikan di tanah tertutup. Namun, roh mayat hidup dengan jelas mengatakan bahwa dia bisa merasakan aura formasi kepemilikan di tanah tertutup. Kenapa dia tidak merasakan apa-apa saat menyimpulkannya tadi? Namun, satu-satunya penjelasan sekarang adalah bahwa Devor King telah menyembunyikan formasi kepemilikan sebelumnya. Itu sebabnya dia tidak merasakan aura formasi kepemilikan di reruntuhan suku Bon Halbert. Kamu ingin memilikiku. Zuawen memandang Devor King dengan tatapan muram. Devor King menilai Zuawen dan tersenyum tipis. Zuo Xiaoyou, kata-katamu sedikit menyesatkan. Raja ini hanya ingin bertukar tubuh denganmu. Aku tidak mencoba untuk memilikimu. Aku hanya bertukar tubuh. Tatapan Zuawen menjadi semakin suram. Dia berkata, kamu ingin menyelesaikan 10% kebangkitan garis keturunan terakhir setelah merasukiku. Devor King menyeringai dan tidak menyangkalnya. Jelas, dia merencanakan seperti dugaan Zuawen. Terima kasih telah menonton!